Intro Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen Jika tulang mulai keropos karena osteoporosis, teman-teman perlu lebih memperhatikan kebiasaan sehari-hari termasuk jenis makanan yang dikonsumsi Tulang sebenarnya dapat memperkuat dirinya sendiri selama teman-teman melakukan perubahan gaya hidup yang lebih sehat untuk tulang Salah satunya, melalui makanan yang bergisi Lalu apasajakah makanan yang bisa untuk memperkuat tulang? Nah bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Intro Sebenarnya, makanan sehat penguat tulang bukan hanya diperuntukkan untuk penderitaan gangguan kesehatan yang menyerang kerangka tulang Tetapi bisa dimakan untuk mencegah terhadap pengeroposan tulang Meski makanan tidak lantas menyembuhkan tulang yang keropos, setidaknya makanan dapat membantu memasok asupan nutrisi yang dibutuhkan tulang untuk cepat pulih dan kuat kembali Berikut berbagai makanan penguat tulang yang sebaiknya teman-teman konsumsi untuk membantu mengatasi tulang keropos agar tidak mudah patah tulang Yang pertama, sayuran berdaun hijau gelap Sayuran berdaun hijau gelap merupakan sumber makanan terbaik yang mengandung banyak vitamin dan mineral Vitamin A, C, K, folat, zat besi, dan kalsium biasanya ada dalam jumlah yang cukup melimpah dalam jenis sayuran yang satu ini Sudah bukan rahasia bahwa berbagai kandungan vitamin dan mineral yang ada di dalam makanan dapat dikonsumsi untuk menguat tulang khususnya kalsium Tubuh membutuhkan kalsium untuk membangun dan memelihara kekuatan tulang Selain kalsium, vitamin K juga bagus untuk dikonsumsi untuk membantu mengurangi resiko dan keparahan osteoporosis Untuk itu, jangan lagi malas makan sayuran hijau karena manfaatnya untuk tubuh dan tulang sangatlah besar Berikut berbagai sayuran berdaun hijau gelap yang bisa teman-teman coba konsumsi Yaitu ada brokoli, bayam, sawi hijau, kalit, dan sebagainya Yang kedua yaitu produk susu Berbagai produk susu umumnya kaya akan kalsium dan vitamin D Kalsium dan vitamin D merupakan nutrisi yang sama-sama membantu menjaga kesehatan tulang serta gigi Kalsium membantu menjaga tulang tetap kuat Sementara vitamin D menjaga kadar kalsium dan fosfor di dalam darah Oleh sebab itu, tidak salah jika produk susu termasuk dalam makanan dan minuman penguat tulang Kedua nutrisi dalam makanan ini adalah dua faktor penting untuk menjaga kesehatan tulang dan mengobati area yang kropos Terutama karena vitamin D membantu menjaga kalsium di usus agar tidak dikeluarkan melalui ginjal Oleh karenanya, jangan lewatkan produk susu dalam menu harian teman-teman Karena efeknya untuk tulang akan sangat terasa Teman-teman bisa mengkonsumsi berbagai makanan dan minuman produk susu Seperti yogurt, susu sapi, dan keju Untuk membantu mengobati tulang yang kropos Yang ketiga yaitu makanan yang kaya protein Protein merupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga jaringan tetap sehat termasuk jaringan otot Dengan jaringan otot yang kuat, tulang memiliki penyanggai yang kropos Oleh karena itu, jangan lewatkan sumber protein sehat dalam menu makanan harian teman-teman Yang bertugas sebagai penguat tulang Ada pun berbagai makanan protein sehat yang sebaiknya dikonsumsi untuk mengobati tulang yang kropos Yaitu daging, unggas, ikan, telur, kacang-kacangan, produk gedelai Seperti tahu, tempe, dan sebagainya Yang keempat yaitu makanan yang kaya akan vitamin C Vitamin C membantu memaksimalkan penyerapan kalsium ketika dikonsumsi bersamaan dengan sumber kalsium Kombinasi nutrisi ini mampu memaksimalkan kekuatan tulang yang sudah terkena osteoporosis Untuk itu, makanan yang kaya vitamin C baik dikonsumsi untuk penguat tulang Karena dapat mengatasi tulang kropos dan memulihkan kesehatan tulang bersama dengan pengobatan osteoporosis yang disarankan dokter Teman-teman bisa makan makanan kaya akan vitamin C seperti kiwi, papaya, brokoli, stroberi, jeruk, dan sebagainya Dan yang terakhir atau kelima, yaitu makanan yang mengandung magnesium Selain kalsium dan vitamin D, magnesium juga termasuk mineral yang penting untuk pembangun kekuatan tulang Dikarenakan kemampuan tubuh untuk menyerap magnesium berkurang seiring bertambahnya usia Teman-teman perlu makan cukup magnesium setiap harinya Berikut sumber makanan yang kaya akan magnesium Seperti dark chocolate, alpukat, kacang-kacangan, tofu, pisang, dan sebagainya Untuk mengatasi tulang kropos, kombinasikan berbagai makanan sehat ini dengan obat dari dokter dan gaya hidup sehat yang lainnya Tetap aktif berolahraga juga akan membantu mengembalikan kekuatan tulang dan menjaga teman-teman tetap aktif sepanjang hari Oke, seperti itu saja pembahasan 5 jenis makanan pemuat tulang untuk penderita osteoporosis Jangan lupa untuk subscribe channel youtube Hendra Prabowo Kebumen Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dan selesai Semoga teman-teman sehat selalu Sampai jumpa dan saya penek Terima kasih sudah menonton!